Selamat siang, selamat datang di Pesangrahan PB9 Langanarjo, Grogol, Soekarjo. Ini tolong diperkenalkan dulu nama dan dari mana sehingga datang ke Pesangrahan ini. Oke, Assalamualaikum. Saya Mbah Jarot dari FKPAPAI Solo di bawah nauan DPD Jawa Tengah FKPI. Terima kasih Gojirino yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan event besok tanggal 11 ya. Dari di sini, FKPAPAI punya visi dan misi yaitu menyatukan semua elemen pagi-guban yang ada di Solo Raya. Juga kita berkabalik dengan Pak Hukum lain. Ada berapa komunitas nanti? Di Solo ada 27 tapi yang aktif sementara 6. Boleh tahu nanti tanggal 11 nanti seperti apa bentuk acaranya atau judulnya? Ya, di tanggal 11 nanti ada 4 tabuyo, FBL, Yeng Sunan, Terus Putra Amarta dengan itu. Nampak Tiras, Nampak Tiras, Dukun. Nampak Tiras. Dukun, Nampak Tiras juga. Jadi, bisa ada misinya yaitu kita menyatukan semua elemen supaya kita Rukun. Kalau di Solo Rukun, Terus Seragen Rukun, Jawa Tenggara Rukun, dan di Indonesia juga Rukun semua dengan berjual itu. Boleh tahu sengkatan apa FKPAPAI itu? FKPAPAI adalah Forum Warga, Paranaman dan Penyelitian Alkitab Indonesia. Ya, mungkin nanti bentuknya acaranya apa atau judulnya apa? Sebenarnya adalah intuk-intuk, intuk-intuk seribu dupa kembang piton yang nantinya akan membedah tentang intuk-intuk sendiri. Semoga akan berjalan ini. Acaranya jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai selesai nanti. Oke, baik. Himbohan apa kepada masyarakat FKPAPAI yang kemungkinan nanti bisa hadir? Ini himbohan untuk semua ya, bukan untuk FKPAPAI saja. Jadi gini, monggom rapat di acara tanggal 11 supaya kita guyup satu lokasi dengan banyak lokasi yang lain supaya kita guyup dan rukun. Ini pesanggeran ini ya. Oke, bagaimana komentar DVD Jawa Tenggara FKPAPAI? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khonswasiastu, namo budaya, salum, rahayu, rahayu. Perkenalkan, saya Gijoni Asmoro, Pareng Asmondalem, Kanjeng Raden, Haryo, Tumenggung, Waskito, Pandunu. Saya salah satu arti dalam keraton Surakarta sekaligus ketua DPD FKPAPAI Jawa Tengah. Alhamdulillah, di sini DPJ Solo akan mengadakan acara di Pesanggeran Langenharjo. Semoga nanti bermanfaat untuk masyarakat dan sekitarnya. Amin, amin. Lalu kemudian detail acaranya nanti akan seperti apa ini? Diperkenalkan dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak D dari Serakin. Nama asli saya Bapak Ahmad Sofa. Saya di sini sebagai pimpinan acara nanti panggal 11. Dengan butuh induk-induk seribu tupa kembang piton. Beberapa acara yang kami tampilkan nanti diantaranya Umbul Dongo dari Jengsunan, juga Mocopat, Solawatan. Juga ada wadaran-wadaran yang sangat penting, yaitu intok-intok beserta wadaran tentang kembang tujuh rupa. Selain itu juga ada beberapa yang terlibat di sini. Di antaranya Forum Budaya Luhur Solo, Nampak Tilas Paraleluhur dari Paguyuban Dukun yang dipimpin Mbak Balung. Dari Putra Armata, Amarta, juga dari Paguyuban Reok Bahyono Gendeng. Saya kira itu yang terlibat fokus. Yang lainnya nanti karena terlalu banyak, maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Baik, terima kasih ya. Semoga acara nanti berjalan lancar dan sukses selalu. Amin.